Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya, Aragones M. Oke, kalau gitu kita melanjutkan video yang sebelumnya ya. Nah, sekarang kita lanjut ke quest dunia bagian ketiga, yaitu Bahaya mengintai dalam kegelapan ya. Kalau gitu langsung saja, kita mulai. Nah, ini kita ambil batu Lumen Stone Ore-nya. Lalu kita disuruh untuk memasuki terorongnya lebih dalam lagi ya. Oke, disini kita akan mendapatkan achievement ya. Dan jangan lupa aktifkan Y-Point-nya. Dan kita antar silihnya juga ya, teman-teman. Jangan lupa ini, kita hilangkan partikel ungunya. Kita berkisah sekeliling. Oke, ada dua tempat yang harus kita kunjungi ya. Nah, kalian teleport lagi ke sini, ke Stoney Hall. Kita ke lokasi yang pertama sini dulu. Dan jangan lupa kalian aktifkan ini untuk mengisi ulang energi kejad kalian. Kita sudah sampai di lokasi pertamanya. Nah, kita aktifkan. Jangan lupa, kita ambil. Oke, lalu kita aktifkan ini ya. Dan ini, isi ulang. Oke, disini... Kita bersihkan dulu ini. Oke, lalu kita ikuti silihnya. Nah, kita kirim dua silihnya secara ini ya. Terpisah. Nah, seperti itu. Oke, seperti ini ya. Nah, silihnya disitu satu. Lalu yang ini kita antar ke sini. Nah, dan kita disini ya. Oke, chestnya pun terbuka. Kita naik ke atas. Sama juga tadi. Tunggu saja silihnya lewat. Oke, mekanismenya pun terbuka. Tinggal kita buka pintunya. Dan turun ke bawah. Setelah mengalahkan... Ruin grader tadi. Nah, kalian pukul saja lonceng ini. Nah, kita lanjut ke lokasi yang kedua. Kita... Teriput lagi di... Stoney Hall ya. Tunggu saja. Terima kasih telah menonton. Oke, kita sudah sampai di lokasi kedua. Kita isi ulang dulu energinya. Oke, lalu kita cukup antar saja silihnya ke atas ya. Kita ikuti. Kita ikuti. Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton